Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, Mereka kita merenungkan bersama Injil Yohanes bab 6, ayat 60-69 hari Minggu Biasa yang ke-21 Kalau kita membaca dan mendengarkan Injil menurut Yohanes Yang hari ini kita dengar Perkataan Yesus yang keras mengguncangkan iman para murid Tetapi Yesus menegaskan kepada kita Bahwa kata-kata keras ini hanya dapat bisa diterima Kalau para murid menerima dia sebagai yang berasal dari atas Yang kedua, para murid diberi anugerah iman Dan orang bebas untuk menerima dia Tetapi barang siapa menerima dia akan memperoleh hidup yang kekal Injil memperhatikan kemutlakan Yesus sebagai Pemberi hidup Makan dia berarti hidup Tidak memperhatikan dia berarti mati Yesus adalah Allah Tidak ada seorangmu yang dapat memainkan peranan ini Yang mutlak sebagai Allah Bagaimana Yesus dapat mengatakan hal ini Tentu saja perkataan ini tidak menghirankan Bahwa banyak para murid-muridnya Yang tidak percaya Dan seperti orang Yahudi Mereka juga menjadi bersumut-sumut Yesus mengetahui hal itu Tetap ia tetap Terus ia tidak menarik kata-katanya Malahan Yesus menantang dengan istri Yang lebih besar lagi Kalau kata-kata tentang makan daging Telah mengguncangkan iman mereka Bagaimana jika mereka melihat Anak manusia naik ke tempat Dimana sebelumnya ia berada Sudara-sudara yang terkasih Apa maksud kalimat ini Dan mengapa para murid Pasti lebih terguncang imannya Sudara-sudara yang terkasih Karena naik ke tempat tersebut berarti Kembali kepada Bapak Dan masuk ke dalam kemuliaan Lebih mengguncangkan Karena naik terjadi Melalui salib Melalui penyerahan dirinya Salib mengguncangkan iman Ini tentu saja Kengerian bagi para murid Dan akan terus-menerus mengguncangkan iman Sepanjang masa bagi para muridnya Tiba-tiba Yesus membedakan Antara roh dan daging Dan apa sebenarnya Bukut kata-katanya Kata-kata Yesus tidak hanya dapat diterima dengan iman Karena kata-katanya memang mengatasi Yang dipikirkan oleh manusia Hanya firmannya adalah roh dan hidup Artinya yang dapat memberikan semangat dan kehidupan Firman memberikan semangat dan hidup Kalau kita percaya Yakni Kalau kita menerima dia Yang berasal dari alam Kalau kita percaya Maka kata-kata Yesus Tentu tidak akan mengguncangkan iman kita Perkataan Yesus itu justru Menjadi roh dan hidup Roh yang menghidupkan kita Menerima Yesus tidak berarti Berada dalam kemampuan kita Sudah dua biang terkasih Menerima Yesus tidak berada dalam kemampuan kita Tetapi berada dalam Ketusan bebas alam Yang mau menganberakan kepada orang Yang dikehendakinya Ini adalah rahasia Panggilan Allah Sudara-sudara Kenapa Yesus Menantang para murid Untuk memilih mengikuti dia Atau Meninggalkan dia Kalau iman adalah anugerah Petrus dan para murid adalah orang-orang Yang telah beriman Tetapi selalu ada tantangan Antara lain Karena ada orang Yang meninggalkan Yesus Petrus dan murid yang lain pun Harus memberi keputusan Apakah mereka tetap bertahan Atau tidak Sudara-sudara yang terkasih Mereka bertahan Karena mereka telah mengalami Yesus Yang memberi arti dalam hidup mereka Yesus yang kudus dari Allah Yesus telah memasukkan mereka ke dalam Persebutuhan Allah Tanpa pengalaman ini Orang akan sulit Mengambil keputusan Seperti Petrus Sudara-sudara yang terkasih Setiap hari Manusia dihadapkan pada pilihan Ada pilihan yang amat Sederhana Tetapi kadang-kadang ada pilihan Yang amat berat Banyak kali kita sadar Akan bukut pilihan kita Kita memang manusia yang sangat terbatas Pengalamannya Kerap kita tidak tahu Apa yang harus kita pilih Setelah kita mengalami Celaka atau untung Kita baru menyadari Akan pilihan kita Sudara-sudara yang terkasih Dalam kehidupan sehari-hari Banyak orang seperti itu Mengikuti Yesus Hanya sementara waktu Yakni sepanjang pengajaran Yesus Dan konsekuensi Menyangkut Yesus Tidak bertabraan Dengan faam Kebiasaan Atau keinginan manusiawi Namun ketika mereka Harus menerima Seluruh pengajaran Yesus Dan juga Kebenda Dia Saat itulah Iman yang semu Itu bisa menjadi Runtuk Mereka tidak mau lagi Dengan perkataan Dan menolak Untuk menikuti Yesus Secara serius Kiranya Kita menjadi seperti Para murid sejati Yang meskipun Seringkali Kadangkala Bahkan terus-menerus Tidak memahami Pengajaran Yesus Tetapi Mau percaya Bahwa Yesus itu adalah Misias Anak Alam Mereka percaya Bahwa Hanya melalui dia Mereka dapat Mendapatkan Hidup Yang kekal Mereka tetap Bersama Yesus Dan Menyilahkan Yesus Membentuk Dan Mengubah Mereka Bapak Ibu Serta Sudara-sudara Yang terkasih Injil Hari ini Sungguh Menantang Kita Untuk Mengadakan Suatu Pilihan Yang amat Menentukan Bagi kita Apakah Kita Mau memilih Yang enak Daripada Yang baik Seringkali Tidak ada Perisahan Kalau pilihan Kita Berdasarkan Pertimbangan Yang sesaat Yang enak Yang menggoda Yang Kelihatan Wah Yang seringkali Menggoda Daripada Yang baik Yang harus Direwati Dengan Penderitaan Dengan Jalan salib Semoga Kita Mampu Memilih Yang baik Daripada Keinginan Daging Yang sesaat Berkat Tuhan Untuk Kita Semua Amin